5 hal yang tidak akan saya lakukan setelah berpraktek sebagai dokter estetik selama lebih dari 10 tahun. Hal pertama, saya tidak akan melupakan treatment pada leher. Memang zaman dulu waktu awal-awal saya praktek, nggak banyak treatment yang kita bisa lakukan di leher dengan hasil yang amazing. Tapi zaman sekarang banyak sekali treatment options-nya. Mulai dari ultera, termaj, botox, profilo, atau radius. Yang bisa memberikan hasil yang sangat mantep untuk leher. Jadi saat teman-teman treatment wajah, jangan lupa juga untuk treatment leher. Karena you don't want to look young here and old there. Hal nomor dua yang tidak akan saya lakukan adalah mengasosiasikan laser mahal itu pasti bagus. Belum tentu. Jadi contohnya begini, saya kan baker amatir. Saya suka baking kalau teman-teman yang tahu. Saya kalau dikasih telur mahal, butter mahal, tepung mahal, belum tentu hasil kuenya bisa jadi seperti diunin. Jadi maksud saya dengan mengatakan itu adalah setiap kali pasien datang, itu sebenarnya masalahnya lebih dari satu. Jadi lebih dari satu laser dibutuhkan untuk memberikan solusi kepada wajah mereka. Contoh, ada pigmentasi, ada pori-pori, ada kemerahan. Semua membutuhkan laser masing-masing yang berbeda. Taruh lasernya udah lengkap pun, kita membutuhkan parameter yang tepat, keterampilan yang tinggi, dan juga pengalaman untuk memberikan hasil yang baik. Jadi jangan langsung percaya kalau dibilang ini laser paling mahal, paling tepat untuk kamu, hasilnya paling bagus. Belum tentu seperti itu. Hal nomor tiga yang tidak akan saya lakukan adalah tidak akan memersepkan Klikman's formula pada pasien saya. Apa sih Klikman's formula? Klikman's formula ini adalah kombinasi antara retinoids, hidrokinon, dan steroid. Kombinasi ketiga ini diberikan biasanya untuk indikasi melasma atau pigmentasi. Steroid ini ditambahkan karena retinoids dan hidrokinon seringkali menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi steroid ini sebenarnya sebagai anti-iritasi. Tapi formula ini nggak bisa dipakai dengan jangka panjang. Karena kalau dipakai jangka panjang, bisa menyebabkan efek samping. Seperti kemerahan pada wajah, pembuluh darah yang melebar, atau menyebabkan acne breakout, atau menyebabkan sometimes even wajahnya menjadi berbulu. Nah masalahnya pada saat kita memberikan Klikman's formula pada pasien yang untuk indikasi melasma atau pigmentasi, itu nggak bisa dipakai dengan jangka pendek. Karena kita membutuhkan treatment jangka panjang untuk memberikan hasil. Jadi banyak sekali efek samping-efek samping yang kita lihat dengan pemakaian Klikman's formula. So I will never do that. Instead, what can you do? Untuk menekan inflamasinya banyak hal yang bisa kita prescribe. Contohnya memberikan emollient seperti ceramide. Kita juga bisa memberikan organic ingredients seperti kalendula, yang sifatnya itu skin calming, atau sebagai anti-irritasi on your skin. Kalau memang mau menggunakan anti-iritasi yang sepoten steroid tanpa efek samping yang berkepanjangan atau berlebihan, kita bisa menggunakan steroid alternatif atau imunomodulator seperti tacrolimus dan bimekrolimus. Hal nomor 4 yang tidak akan saya pernah lakukan adalah use chip filler. Ada banyak hal murah that we can get away with in life. You can use cheap clothes, you can use cheap skincare, you can even use cheap botox sometimes. Nggak akan ada efek samping berkepanjangan. Tapi kalau kita menggunakan chip filler, harus diingat. Filler itu walaupun tekniknya simple, sepertinya hanya disuntik, it is a medical device, it is a medical implant. Jadi kalau kita menggunakan produk yang tidak legit dan tidak bagus, efek sampingnya it can be very very expensive. Bisa menyebabkan granuloma, bisa menyebabkan hasil yang tidak merata, lumps and bumps, atau bahkan bisa menyebabkan infeksi. So don't even think of doing cheap filler. Kalau teman-teman mau melakukan filler dan budgetnya belum cukup, nabung dulu. Jangan cut short dan melakukan cheap filler. Hal nomor 5 yang tidak akan saya lakukan, ini mungkin akan menuai sedikit kontroversi dari teman-teman dokter kosmetik lainnya, adalah melakukan tarik benang terutama pada hidung. Benang is not supposed to be placed in the nose, karena secara anatomi tempat yang sangat sempit. Pada saat kita meletakkan benang dalam hidung, benang itu tidak fully dissolved over time. Jadi yang bisa terjadi, kasus-kasus yang pernah saya lihat adalah formation of biofilm, atau infeksi yang tidak bersudahan karena benang tersebut menjadi media bakteri tumbuh. Tidak seperti filler yang kita suntikan pada hidung, kalau misalnya nggak suka ada efek samping yang terjadi, bisa kita dissolve. Kalau benang ada efek samping yang terjadi, harus dilakukan tindakan pembedahan. Sekian 5 hal yang tidak akan saya pernah lakukan, dan tidak akan saya rekomendasikan untuk pasien saya, dan juga untuk teman-teman sekalian. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Yuk kita bahas satu persatu.